Tentang tadi disinggung selensi tentang sekolah mengumudi Tentang adanya akreditasi Akreditasi ini dikeluarkan, saya baru dengar tadi adakan Promete Akreditasi Nasional Yang saya tahu adanya Badan Akreditasi Nasional Khususnya kalau untuk sekolah mengumudi namanya BAN PNF Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Itu yang mengeluarkan akreditasi Termasuk rukan jahit itu akreditasinya dari situ Ada beberapa yang sudah mendapatkan akreditasi Sekolah mengumudi Tidak lebih dari lima Se-Indonesia Karena memang agak sulit Dan harus sulit Saya katakan harus sulit Harus sulit bukan mempersulit ya Kalau segala sesuatu kita bermudah Nanti kualitasnya apakah bisa baik Karena dengan kualitasnya kurang baik Apakah akan menghasilkan atau outcomenya akan baik Diberikan dengan cara mudah Nanti akan mengagak mudah Saya kebetulan pernah mengikuti ya Mengikuti perjalanan salah satu sekolah mengumudi Sehingga saya paham Itu sebelum mendapatkan akreditasi Ada namanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSB Itu jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Siapa rupanya Pak Masa Prudin Ini itu sudah ada semua Pak Jadi lembaganya di Indonesia sudah ada Tinggal kita mendorong saja Jadi sebelum sekolah mengumudi mendapatkan akreditasi Itu harus mendapatkan sertifikasi dulu Terhadap personilnya Jadi mendapatkan dari Badan Nasional Akreditasi Profesi Misalkan Pak Sabrudin Membuat sekolah mengumudi Itu Pak Sabrudin harus memiliki sertifikasi profesi dulu Sertifikasi profesi sebagai instruktor Sekolah mengumudi Setelah itu baru Pak Sabrudin itulah yang berhak untuk mengajukan akreditasi lembaganya Jadi manusianya dulu diakreditasi Baru lembaganya diakreditasi Dan itu sudah ada Jadi tidak perlu lagi membuat regulasi Itu sudah ada Kalau tentang mereka Saya tidak bisa banyak komen Ya tadi itu Di atasnya mengatakan Boleh melalui sekolah mengumudi Boleh belajar sendiri Ya kalau dipaksa diperkap Harus melalui sekolah mengumudi Nanti Pak Sabrudin dijelit sama DPR Bersama aturannya Bicara-bicara Paling kita lebih Mengarahkan Mengarahkannya ada Saat ini pun kita sedang menggodok revisinya Revisi tentang SIM Karena belum mengakomodir kekinian Kebutuhan dari rekan-rekan di lapangan Khususnya aplikasi terhadap IT Untuk SIM saat ini tidak lagi lokal Semuanya sudah ada di korlantas di big data kita Jadi kalau ada yang merasa bisa bikin SIM Baru di suatu tempat Padahal dia sudah punya SIM Hari ini sudah tidak bisa Hari ini sudah tidak bisa ada SIM ke Anda lagi Pak Agam misalkan Polisi ini Orang Jakarta Baru ditilang Udah lah biarin SIMnya murah kok Tilang Terus Pak Agam bikin lagi Di Bogor Begitu dibuat Data ini sudah nasional Begitu Pak Agam tempel jempolnya Hasil sidik jari ini dikirim ke korlantas Di big data kita Di proses dia sudah punya SIM Bukannya diproses tapi ditangkep Bukannya diproses bikin SIM Pak Agam akan ditangkep Karena ada record bahwa dia telah melakukan apa Jadi kita berevolusi di sini juga Untuk menghindari murahnya harga SIM Sehingga masyarakat mengapaikan Daripada bayar dendatilang basway Lebih baik bayar Polisi Lebih murah Lapor kehilangan kan gitu Oh hilang Pak Bikin lagi 100 rib Lebih murah Ini kita juga sedang melakukan perbaikan-perbaikan itu Sekali lagi Kami dari Korlantas dan jalan dari Kepolisian Nasional seluruh Indonesia Mendukung terhadap pelaksanaannya ekodrafik di Indonesia Sekian terima kasih Saya mohon maaf Bapak Kak Korlantas tidak bisa hadir Pak Dereki dan juga Kebetulan sedang dilebak Ini terlalu banyak kegiatan kami Sekali lagi terima kasih Jelahi Taufiq Barindaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kepada Bapak Kompespao Harry Sutrisma Acara selanjutnya Sambutan dari Kementerian Dikungan Hidup dan Kehutanan Ibu Ratna Kartikasari Kepada Ibu Ratna Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama Saya meminta maaf dari Bapak Direktur Pemindahan Kepala Bundana Karena beliau hari ini berharap hadir Di dalam peristiwa penting ini Karena beliau di diskurung oleh Bapak Bajen Untuk memakili beliau di acara di Yogyakarta Untuk itu saya berdiri di sini Mau tidak tahu Membacakan Gak bisa Tidak berbolehkan lah Belum Untuk Apa namanya Membacakan tanpa teks Jadi dia akan saya bacakan Sambutan Direktur Pemindahan Kepala Budara Dalam rangka Grand Mounds The Indonesia Eco Driving Campaign Program 28 Maret 2018 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Kepala Polantas Manus Poli Untuk yang mewakili Yang terhormat Bapak Satrudin Atau kami biasa memandanya dengan Buas bubuk dari KPUBB Yang terhormat Ibu Bia Agaket Dari Krim Air Asia Sedara hadirin yang kami hormati Pertama-tama Mari kita panjangkan Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Karena berkat rahmat dan karunianya Kita semua dapat berkumpul di tempat ini Dalam rangka mengikuti acara Grand Mounds Di Indonesia Eco Driving Camping Program Hadirin yang saya hormati Setengah dari penduduk Indonesia Pada tahun 2020 Itu diperkirakan akan tinggal di dianak perkotaan Pertumbuhan penduduk berdampak pula pada peningkatan transportasi Pertumbuhan kendaraannya mencapai 12% per tahun Dengan komposisi terbesar sepeda motor Tidak hanya menimbulkan masalah kemacetan lalu lintas Tapi juga masalah lain Seperti kecelakaan lalu lintas Polusi udara Dan kebisingan Dan 70% perjemaran di perkotaan Dihasirkan oleh sektor transportasi Akibat tingginya penggunaan bahan bakar fosil Pada sektor transportasi Sektor ini juga bertanggung jawab Untuk emisi gas rumah kaca Yang berkontribusi signifikan terhadap pemanasan global Para peserta yang kami hormati Kampanye ekodriving ini Perlu Karena dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Tidak hanya berkendara di jalan raya Tetapi kepada Akan tetapi Untuk meningkatkan kesadaran Bagaimana berkendara yang ramah lingkungan Ramah lingkungan dalam hal ini dapat diartikan Sesuai dengan tagline kegiatan ekodriving Kementerian Keuangan Hidup dan Kehutanan Adalah Eko-driving for fuel saving in low emission Yaitu konsumsi bahan bakar yang rendah Untuk mengurangi emisi kendaraan Salah satu usaha penghematan bahan bakar Dan kendaraan bermotor Adalah dengan cara mengurangi pemakaian mobil pribadi Dan apabila terpaksa menggunakan mobil pribadi Maka sebaiknya dilakukan dengan cara yang arif Salah satu cara yang terhadap dilakukan adalah Dengan menerapkan teknik mengembudi yang hemat bahan bakar Kegiatan ekodriving ini Merupakan kebagian daripada program langit biru Yang bertujuan untuk mendorong Peningkatan kualitas udara pekotaan Dari pencemaran udara Yang bersumber dari kendaraan bermotor Melalui penerapan transportasi berkelanjutan Disamping juga dapat menjawab tantangan Upaya-upaya inovatif Untuk program penurunan konsumsi bahan bakar minyak Sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca Yang merupakan menyebabkan terjadinya perubahan iklim Dari sektor transportasi Kebiasaan atau habit adalah hal beminan yang mempengaruhi cara mengembudi kendaraan Tapi habit ini bisa dikatakan sebagai bawaan gen Dan pengaruh lingkungan pertumbuhan Maka dari itu keberhasilan capaian ekodriving program Atau kampanya program ini adalah menekankan pada perubahan kebiasaan Karena dengan menubah kebiasaan yang buruk Maka teknik ekodriving ini bisa dilaksanakan secara mandiri dan berkelanjutan Hadirnya kami hormati Ekodriving adalah teknik kemudian cerdas Mulus dan aman Yang akan menghasilkan penghematan bahan bakar rata-rata 5-10% Penghematan ini terbukti dari hasil ekodriving fun rally Yang telah dilaksanakan oleh KLHK selama 8 tahun Hasil pada tahun 2017 membuktikan Bahwa dengan mengendari kendaraan bermotor Dengan cara ekodriving pada mobil dengan teknologi terkini Dapat mengefisienkan penggunaan bahan bakar Hingga 21-46 km per liter untuk mobil berbahan bakar bensin Dan 19-30 km per liter untuk mobil berbahan bakar solar Penghematan ini tentu akan bermanfaat luar biasa Jika diterapkan secara masif dan luas di Indonesia KLHK akan terus memasyarakatkan ekodriving Sehingga masyarakat dapat menerapkannya dan memanfaatkannya Sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat Baik untuk penghematan bahan bakar atau energi Maupun untuk memperbaiki kualitas udara menjadi lebih baik Hadirnya berbahagia Kami berharap dengan adanya kampanye program ekodriving ini Maka masyarakat dapat mengubah kebiasaan membudi mereka Menjadi lebih ramah lingkungan Dan ikut serta dalam perubahan konsumsi energi yang lebih baik Wa'billahi ta'bib wa'idhaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam Dan ini kesini kepada Ibu Ratna Nafika Sari Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Keluatanan Bapak Ibu yang kami hormati Tiba lah saatnya kita launching acara hari ini Yaitu launching kampanye Indonesia ekodriving Untuk itu kami persilahkan kepada Komis Pol Hersho Trisman Untuk maju ke depan Kemudian kami panggil Ibu Ratna Bapak Pukut Dan Miss Pia Magate Maaf dari perhubungan sudah ada Dari perhubungan darat Dari perhubungan darat Ya silahkan dalam wajah ke depan juga Sebenarnya ada perhubungan darat Untuk maju ke depan Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Kampanye Indonesia ekodriving Kampanye ekodriving Program Kita nyatakan Bila sanggat Dengan ini resmi sudah Launching kampanye program Indonesia ekodriving Ya silahkan untuk kembali ke kampanye Semua Dan selanjutnya kepada Bapak Ibu Untuk duduk di tempat semula Baiklah Bapak Ibu Kita menginjak ke acara selanjutnya Yaitu diskusi Untuk diskusi ini akan dipandu oleh Bapak Ubud Untuk itu kepada Bapak Ubud Dan kami panggil kepada Komis Polka Sutrisman Untuk maju ke depan Diskusi Kemudian Ibu Radma Kartika Sarif Dari Pak Ilha Dan dari Perhubungan Darat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berkejarangan waktu Untuk diskusi kita siang ini Ya dalam rangka Lebih menggali Terkait potensi penerapan Program ekodriving ini Saya tahu Bapak Ibu Radma Jangan satu ada rapat di SBM Dan Pak Kompes Haris Trisman juga ada acara Tetapi kita akan coba Gali sebentar saja ya Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak-bapak Ibu Dungu sekalian tadi Dari Pak Haris Trisman Maupun dari Ibu Radma Kemudian nanti juga ada Sedikit penyangkaian dari Kementerian Perhubungan Dari Direkturat Jenderal Perhubungan Darat Lebih spesifik lagi Dari Direkturat Keselamatan Baik Untuk membersihkan waktu Mungkin Pak Haris Trisman Mungkin sepatah Bapak-bapak-bapak Berubur Radma Dan langsung ke Kementerian Perhubungan Silahkan Pak Bagaimana lebih Membumikan Atau katakan Lebih Agar Program ekodrafik ini Bisa diperlakukan Terima kasih Pada sendasarnya Kalau polisi KLA Disusun Saya kira sama Akan membuat kegiatan ini Karena Sangat positif Cuma Econ driving ini Tidak Bukan merupakan Hal yang mudah Dibumikan di Indonesia Itu bukan hal yang mudah Kita sudah coba Defensive driving Safety driving Yang didukung Baik oleh Pemerintahan Kementerian Perhubungan Juga Ini Untuk bisa diterima Di masyarakat Secara umum Itu Gendalanya Dikepennya Itu Kemudian Di praktis-praktis Pelatih Meldaya Karena Pada dasarnya Waktu kita Waktu masyarakat kita Sangat berburuk Tidak Tidak bisa kita Mengharapkan Adanya mereka Meluangkan Waktu Mengikuti Apa yang kita Kampanyekan Tapi Tapi harus Hal yang sebaiknya Kita Mengikuti Waktu masyarakat Untuk berkembangnya Mana yang Lebih baik Itu mungkin Akan Lebih Mekana Dan apabila Epodriving Bisa Dibumikan Di Indonesia Insya Allah Akan Sangat Meningkat Keselamatan Dalam Bandara kita Terima kasih Ya terima kasih Pak Arya Yang intinya Untuk Mengaplikasikan Atau menerapkan Program Epodriving Yang utama adalah Soalan bagaimana Mengkampanyekan Atau katakan Mensosialisasikan Program Epodriving Ini kepada masyarakat Itu tentunya Yang menjadi Pokok Utama Agar efektif Penerapan Epodriving Selanjutnya Bu Rana Terima kasih Mas Fubut Ya saya setuju sekali Dengan apa yang sudah Disampaikan oleh Pak Arya Bahwa yang penting Disini untuk Memasyarakatkan Ecodriving Itu ya Gimana masyarakat Kenal dengan Ecodriving terlebih dahulu Gimana caranya Ya kita dengan Kampanye Oke sekarang Yang namanya The power of Medsos Itu memang Sudah hebat nih Di Indonesia Jadi Apa yang sudah Dikerjakan oleh Apa namanya KPPP Maupun CEE Maupun dari Kementerian Di mana Di pengetahuan Itu nanti Bisa di Packing Sedemikian Masih yang menarik Dan itu yang kemudian Dijual ke masyarakat Contohnya adalah Ada gak Kira-kira gajian Kalau saya pakai Ecodriving Itu masyarakat bisa Tapi saya sampaikan Sudah disampaikan Bahwa bisa hemat 10-15% Begitu kan Nah Kira-kira kalau Sampai kemudian itu Kita sampaikan ke masyarakat Bahwa Kalau mereka itu Mengemudi dengan Cara ecodriving Itu mereka bisa menghemat Adalah 10-15% Bahan bakal Itu artinya Kalau dirubiahkan Sekian Bia dong Drones Kemudian Itu bisa disambungkan Masyarakat Yang lain lagi adalah Kalau Kalau seumpamanya Dengan mengemudi Secara ecodriving Maka Kualitas udara Itu akan Makin mencait Dan artian Oke Berarti itu nanti Beban bencemaranya Akan berkurang Dari sekian Menjadi sekian Itu artinya Bahwa kesehatan Masyarakat Juga akan meningkat Nah Seperti yang Hajian Yang sudah pernah Kami lakukan Bahwa Hanya karena Kualitas udara Kita terkotor Maka Terutamanya DKI Jakarta Waktu itu Maka Anggara Atau biaya Yang dipakai Untuk Untuk Menganggurangi Penyakit Yang diakibatkan Oleh pencapanan Budara Itu tinggi sekali Nah Kalau itu Bisa Diambil Dan taknya Begitu Ini menyalakan Bahwa Ini loh Kalau sama pakai Ecodriving Tidak pakai Non ecodriving Itu Akan seperti ini Jumlah pasien Dan lain sebagainya Tapi kalau Yang pakai Ecodriving Seperti ini Nah Itu Pasiennya sekian Jadi Ada perbedaan Before And afternya Begitu Mas Itu bisa Sampai Sedimikan rupa Itu yang Disampaikan Masyarakat Karena masyarakat Pengen tahu Ya kan Bola nyambut Ekonomi Dengan kesehatan Paling Itu paling Inilah Paling Paling Bagus Masuknya Tapi kalau Kemudian Oke lah Kalau Kalau Masyarakat Tidak akan tahu Itu HC Apa CO2 Apa FOX Apa Jadi Jadi Mereka Sampaikan Bahwa Ini bisa Menghemat Sekian Ribun Perkulian Jadi Isinya Tadinya Itu 19-23 kali Ini Bahan bakar Kuloteng Jadi Cuma Tercukur 100-30 kali Itu Masyarakat Bisa Menerima Seperti Itu Ya Jadi Nyambung Kira-kira Yang disampaikan Pak Harris Trisman Tadi Bahwa Yang Esensial Yang Utama Adalah Melakukan Kampanye Pendidikan Publik Jadi Sambung Dularna Dalam Konteks Kampanye Pendidikan Publik Yang Paling Efektif Tentunya Menyampaikan Manfaat Dari Pelaksanaan ECO Dari Disampaikan Bahwa Bisa Menghemat BPN Hingga 20% Kemudian Juga Bisa Menurunkan Pencamparan Udara Dengan Pencamparan Udara Tentunya Akan Bermanfaat Bagi Masyarakat Untuk Mengurangi Sakit Atau Penyakit Karena Pencamparan Udara Itu Nilai Rupiah Besar Sekali KLHK Pernah Mencintuk Pada Tahun 2012 Berdasarkan Data DPI Jakarta Pada Tahun 2010 Ternyata Pada Tahun 2010 Masyarakat Jakarta Medical Cost Jadi Besar Sekali Padahal Waktu itu ABBD DKI Baru 36 Trilion Jadi Lebih tinggi Dari ABBD DKI Jakarta Kemudian Kalau kita Lihat Saat ini BPJS Kedodoran Minta Tarifnya Naik Kalau kita Kaji Ternyata Karena Tingginya Sakit Penyakit Karena Pencamparan Udara Tentunya Ini Yang Disampaikan Bagaimana Masyarakat Bahwa Ada Manfaat Dari Eco Driving Menurutkan Konsumsi BBM Menurutkan Konsumsi BBM Itu Juga Paralel Atau Sejalan Dengan Penumuan MSI Baik Selanjutnya Pak Sabriel Dari Direktur General Perhubungan Darat Silahkan Ya Pertama Kami Perkenalkan Dari Nama Saya Sabriel Matuel Saya Dari Direktur Pembinaan Keselamatan Ijen Perhubungan Darat Pertama Kami Mohon Maaf Pak Direktur Tidak Bisa Hadir Pada Saat Ini Sebenarnya Tadi Sudah Hadir Jam Sembilan Tapi Karena Acaranya Dibur 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 Dan Saya Dibur 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 Kita Sama Pak Dari Kementerian Perhubungan Pada Prinsipnya Sangat Mendukung Kegiapan Ini Untuk Eco Driving Selama Ini Kan Yang Kita Kenal Itu Yang Sering Dua Hal Ini Sudah Sering Kami Lakukan Dan Setiap Tahun Ada Kegiatan Yang Rutin Tadi Pak Kombes Pol Pak Harry Pak Ijin Pak Tadi Sudah Menyampaikan Bahwa Memang Angka Kecelakaan Itu Banyaknya Di usia Produktif Di usia 15 Sampai 30 Tahun Sehingga Kami Banyak Melakukan Sosialisasi Itu Ke Sekolah SMA Yang Sudah Mempunyai Teman Adik Adik Kita Yang Sudah Mulai Beranjak Mempunyai SIM Di usia 17 Dan Para Mahasiswa Pak Jadi Kami Rutin Setiap Tahun Melakukan Kampanye Itu Ke Universitas Dan Sekolah Sekolah Nah Saya Kira Sama Halnya Dengan Epo Driving Ini Harus Sering-sering Dilakukan Sosialisasi Pak Hanya Itu Cara Yang Paling Efektif Supaya Diingat Oleh Masyarakat Luas Nah Perpaduan Antara Safety Driving Safety Riding Dan Epo Driving Inilah Yang Nanti Kita Sebut Dengan Smart Driving Suatu Titik Yang Memang Dari Keselamatannya Sudah selamat Kemudian Kemudian Dari Sisi Ekonomis Juga Dapat Mudah-mudahan Arahnya Kita Bisa Kesana Semua Terima kasih Terima Ya komprehensif yaitu ekodreview baik mungkin saya lebar ke bapak-bapak ibu-ibu sekalian kalau ada pertanyaan satu ada lagi? dua? satu lagi ya satu lagi? biar komplet tiga dari bapak-bapak polri? ah tiga pas terima kasih bapak-bapak saya agung dari hibah utama jadi kalau tadi cerita tentang kebijakan saya adalah mewakili dari praktisinya sebenarnya yang sifatnya umum mungkin pertama saya sedikit sharing saja bahwa program ekodreview itu sudah kita lakukan di hibah kita buat reward and punishment jadi bagi mereka yang mampu betul menghemat 10% bu ya itu kita berikan reward bagi pengemudi-pengemudi kita bagi mereka yang boros pun kita berikan punishment jadi artinya kita kaji tapi nampaknya kegiatan ini menjadi seperti jalan sendiri pak karena yang kami inginkan adalah ada semacam reward juga dari pemerintah dalam arti penghargaan kepada pihak-pihak yang sudah mencoba melakukan hal yang diinginkan oleh dalam hal ini pemangku kebijakan kalau itu juga berjalan saya kira ini menjadi daya tarik lain bagi teman-teman yang lain itu melakukan program yang sama karena jadi seperti sia-sia pak dan ke dalam kampanye mungkin itu yang kedua yang ketiga dalam kampanye mungkin kita buat sederhana saja contoh kalau kita lihat gambar itu pak itu mobil tidak bergerak padahal dalam ekodrive dikatakan ya 50-60 detik tidak bergerak sebaiknya kita matikan mesin itu saja kita lakukan sudah satu satu langkah luar biasa kemudian misalnya kalau betul kita stop tidak harus di wong-wong itu itu mungkin juga kampanye-kampanye yang seperti itu dan juga yang penting ada rewardnya saya kira itu terima kasih ya terima kasih pak agung pak esrom baik terima kasih mas bubud saya esrom amanangan dari lipang kailhaka ya terima kasih untuk diundang dalam acara ini barangkali mas bubud saya ingin menyampaikan mudah-mudahan ya ekodrive ini kelanjutan dari program-program yang dulu nah jadi jangan sampai misalnya karena mas bubud sudah barangkali apa galau dengan apa kadar apa emisi dan sebagainya ini menjadi apa ya program baru lagi saya mengharapkan ini satu terintegrasi gitu pak ya terintegrasi untuk bagaimana memperbaiki kualitas udara ini emisi ini tetapi kan yang paling utama itu sebenarnya adalah kadar bahan bakar itu kan nah tapi walaupun seperti itu ini memang kampanye perlu ya dilakukan saya itu kebetulan kantor di Bogor jadi setiap hari itu harus nyetir ya dari Depok eh bukan sorry dari Tangsel ke Bogor itu gara-gara satu setengah jam nah jadi disini yang saya lihat di jalan itu masih banyak ya yang pengemudi itu mendengar ekodriving aja barangkali gak pernah nah jadi ini tantangan tantangan yang harus dikampanyekan gitu ya barangkali ini perlu ditingkatkan lagi dan tadi mengenai apa di sim juga barangkali Pak hari ini bagus sekali kalau bisa saran gitu ya karena banyak saya lihat di jalan itu yang apa yang parkir yang menurunkan angkot itu sembarangan sangat tinggi sekali kita yang di belakangnya kesal yang macam-macam Pak termasuk sepeda motor trail nah ini semua barangkali bagaimana caranya ini kalau bisa menjadi program ya dari kementerian perhubungan dan Polri dan GAL KHK ini menjadi sangat bagus itu yang bisa saya sampaikan Mas Bobut terima kasih ya terima kasih Pak Isro dua hal ya yang pertama jadi soal konsistensi programnya jadi Pak Isro memang mengenal kami sebagai lembaga yang fokus ke pengendalian penceparan udara kita mendorong pemerintah untuk menurunkan penceparan udara jadi kalau boleh langsung saya jawab yang pertama kami masih istikomah masih konsisten ekodriving itu bagian dari strategi kami untuk menurunkan penceparan udara jadi kalau dari sisi kami terus terang bukan dari safety-nya tapi dari sisi pengendalian penceparan udara tetapi memang ini paralel ya ada istilahnya co-benefit mengerjakan satu sekali dayung 20 terlampaui begitu kan jadi satu sisi penceparan udara terlampaui dapat dilakukan untuk pengendalian penceparan udara tapi di sisi lain juga akan mereklet pada peningkatan tingkat keselamatan di sisi lain juga akan bermanfaat dalam menghemat BPM dan seterusnya itu Pak Isro yang kedua tadi soal bagaimana mengedukasi masyarakat nanti akan dijawab oleh ketiga pembicara baik satu lagi Pak baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mohon izin sebelumnya saya dari Arfi Hanto dari Polres Jantara Pusat saya ingin sekedar diskusi ya artinya dalam pemencahan masalah lalu lintas maka sinergitas itu diperlukan baik kebersamaan pemangku kepentingan mutlak diperlukan artinya tidak hanya bergerak di satu sisi saja kalau memang kampanye ekotraking ini itu bagian dari sisi yang baik sebetulnya dan dilihat dari sisi sanksinya artinya kalau sanksinya diberikan secara tegas dan mutlak itu maka akan memberikan dampak yang sangat besar kepada pengguna jalan lainnya karena di jalan itu teman-teman itu itu bukan pembelajaran lagi karena langsung praktek mereka itu tidak lagi dalam posisi simulasi atau dalam posisi kampanye kita khususnya kepolisian itu menginginkan adanya sanksi hukum yang sangat berat karena kalau untuk kendaraan itu berkendara itu memiliki potensi yang sangat besar setiap detik itu itu sangat penting dan itu ke arah nyawa khususnya nyawa orang lain dan dampaknya kepada pengguna jalan lainnya jadi kalau memang bisa diberikan ke beberapa instansi atau beberapa pengangku kepentingan lainnya jadi kalau bisa diberikan sanksi yang cukup berat dan keras karena terkait dengan nyawa terima kasih terima kasih jadi ada tiga penanyaan penanyaan yang pertama tadi menanyakan soal reward di satu sisi pertanyaan yang kedua adalah soal memang perlu di push lagi ditingkatkan lagi soal sosialisasi yang kedua penanyaan kedua tadi menanyakan soal konsistensi kami dalam hal penggunaan pencamparan udara dan yang kedua lagi-lagi soal pendidikan publik jadi disampaikan oleh penanyaan kedua tadi banyak hal yang belum terjangkau tentang manfaat ekodriving dan bagaimana cara berdendara yang baik dan yang ketiga penanyaan ketiga menangkankan pulau resansi mungkin ini kita sepaham kenapa sepaham jadi ya tadi kalau Pak Harry seperti saya mengatakan kita kalau merevisi percap nomor 9 2012 dalam konteks ekodriving ini atau dalam konteks sekolah mengemudi segala perasyarat untuk memproduksi yang betul-betul menabrak ya jadi mau tidak mau harus kita robah pada kita biar ada sanksi tadi saya menyambung itu mau tidak mau ya kita harus mengusulkan revisi untuk keundang-undang nomor 22 atau 2009 karena melihat situasi dan kondisi ternyata tidak bisa lagi bahwa pendidikan publik itu pendidikan mengemudi itu hanya diserahkan kepada masyarakat tapi harus memang dibawah satu institusi yang memang tersertifikasi tadi tersertifikasi individunya kemudian terakredilasi dan mudah-mudahan ada peluang kesana sekalipun memang masih agak berat kalau namanya revisi mudah-mudahan itu juga tidak mudah tetapi ya mudah-mudahan ini menjadi niat baik kita baik saya kecerahan memuluk-uluk saya serahkan kembali Pak Heri terima kasih terima kasih kalau bergibat kayaknya untuk body tidak ada Pak bergibat tentang perilaku sebetulnya dalam ujian sim umum itu ada tapi kembali lagi ke habit sopir umum rata-rata belajar mulai dari kenet kenet naik pangkat jadi sopir coba ini kan praktis ini dari hebat rata-rata seperti itu Pak sehingga dia akan belajar dari sopirnya yang terdahulu kalau sopirnya setiap sopir angkot dilihat kalau sopir angkot ini rata-rata kacanya dibuka semua tangan yang keluar sambil merokok itu rata semua kenapa pakai nunggu karena di awal dari kenet main jadi sopir kenet main jadi sopir belajarnya dari siapa pada saat mobil itu ada di ketem kalau orang bantung bilang ketem orang jakarta bilang apa saya kata nah yang ketem ini nah karena ini lah majain mundurin majain mundurin kadang nabrak menampak kita berhubungan dia dia belajar dari sopir yang terdahulu dia lakuin seperti itu sehingga undang-undang nomor 22 mewajibkan melalui sekolah menemuti untuk umum wajib hukumnya kalau orang Islam bilang fardu amain wajib hukumnya tetapi kalau kita melihat sekolah memilih yang mana waktu yang kita mencintai portal dari kepolisian kan tidak boleh bikin sekolah pemudik karena itu harus membatas swasta dari dinas perhubungan gak boleh juga ini regulasinya sudah dibuat hanya sampai hari ini yang ada bukan sekolah pemudik kursus nyopir kalau sekolah memudik salah satu prasarat sekolah memudik apa sih harus punya sirkuit harus punya mobil kalau pikir sekolah memudik mengajarnya di jalan raya itu namanya menghubung siswanya jalan raya itu kan seperti hutan bilantara kalau dalam pemudian orang mau dimajukan perang tidak di campnya dulu dilatih perang tapi langsung dimajukan di perang yang sebenarnya ya sama aja suruh ditembakkan itu pengandaiannya seperti ini sekolah memudik sekarang ini ya belum seperti yang diamanahkan undang-undang makanya kita dari kementerian perhubungan kori gimnas kemudian tenaga kerja sekarang sedang membuat jadi sudah disampaikan mas kita sedang membuat aturan seperti silabus teruang namanya NSPK kita sedang buat itu nanti kita seluruh sekolah memudik maupun kursus nyopir tadi diambil kursus nyopir waktu itu kita berikan NSPK nya ini loh kedua money cuma yang kita agak sulit sangat jarang saya yakin sangat jarang untuk adanya sekolah memudik di suatu kota di Jakarta ada yang pernah bikin sekolah memudik lahannya dimana satu meter berapa kita bicara satu meter berapa sekolah memudik untungnya berapa secara bisnis gak masuk kata-kata berhitung disana ini apa jauh kalau masuk sini gue ajarin di jalan nyopirnya dapet tapi adjutnya gak dapet ya kan pengetahuannya gak dapet adjutnya gak dapet apa gue bisa ngegas bisa ngerin bisa belok kanan kiri selesai bisa parkir ya tiga mobilitasnya bagaimana ya terserah pak sopir yang ajarin karena penegas yang sambil jalan yang ajarin di jalan baru belajar kan mudah gudah 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 eh itu gak salah benar berarti sama aja ngajarin sama siswanya lu kalau rasa punya marah-marah jangan dia ngajar gitu tapi kita kita berevolusi walaupun mungkin terkesan lambat kita terus terjalan hanya untuk umum ya kita sudah tingkatkan di situ secara regulasi wajib hukumnya tinggal kita mendorong sekarang sekolah memudinya harus benar jangan sekolah memudinya asal bikin punya satu mobil dia bisa nyampe bikin sekolah memudinya izin aja gak ada banyak sekali yang gak punya izin yang penting pasang pelang punya mobil mungkin ada yang baru dengan berharga atau pemudinya khusus makbirlah tulis ini ini yang harus nanti dipertipan terutama nanti kita kerjasama dengan perizinan bisa perizinan satu atap kalau ada sekolah pemudian yang terbaik jadi harus kita tutup kemudian yang kedua dari terfiato tentang sinergitas sebenarnya sinergitas itu bahasa yang salah tapi karena pimpinan kita yang terbilang ini sinergitas 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 artinya apa sinergitas saja nanti nanti saya jadi artis ikki transaksi sinergitas 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 masukin di tas dari perjalanan yang ini memberikan siklansi yang cukup keras dan berjas kepada para pelanggan maupun mudah jalan dan tidak mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan misalnya kayak saksi pilar saksi pilar itu sudah baik dengan itu lah namun banyak sekali kekurangannya karena masih bisa dilakukan pembayaran di pajak saat harusnya semua melalui satu tinggu harus melalui bank atau melalui bank yang tinggi oleh negara jadi orang pada saat ditangkap dia bahasanya bilang aja pak apa-apa dia lawan arus padahal saat ini jadi tidak ada minimal sanksinya atau misalnya dilakukan dicatat di database dia 2 atau 3 kali dilakukan pelanggan yang berat simnya dicabut kalau dia masih berkendara tanpa bawa sim bisa di bisa ditangkap tugas dan dikurung atau di sell atau minimal diberikan sanksi pidana pembunuhan oke makasih ini pertanyaan bagus banget makanya saya suruh menjelas dulu karena tadi kan borok ekornya ya eh borok kepalanya sekarang bicara sampai di ekor sanksi dan hubungannya sama sim ini kan di sini saat ini saya belum janji saya ngomongnya belum janji karena saya baru 6 bulan bagaimana saya masuk kita coba untuk memperbaiki regulasi sim ini sekarang sanksi sanksi seluruh perilaku berkendara seluruh perilaku berkendara baik berupa pelanggaran maupun kecelakaan nanti akan ada recordnya ada yang bawa sim gak? gak gak nah ini yang nanya keluar dari simnya ini sim ini bukan alat identitas ya bukan kartu identitas enggak masing-masingnya jadi ya terlalu yang punya sim ini bukan kartu identitas sim adalah bukti kompetensi itu harus kita pegang jadi salah kalau simnya harus murah saya itu kalau bicara seperti ini teman Pak Luhut dengan ini waktu kita diskus tentang sim lain sama saya bicara seperti ini saya gak sepakat kalau sim harus murah itu harus mahal ini merupakan bukti kompetensi jadi pada saat seseorang mendapatkan sim itu bukan berarti akhir perjuangan itu awal perjuangannya dia untuk membuktikan diri bahwa saya ini memiliki kompetensi loh saya ini benar bisa nyumpir saya ini benar bisa naik motor tidak hanya mampu mengendalikan tapi saya memiliki agi chip saya memiliki pengetahuan sehingga apabila dia melanggar atau mengalami kecelakaan itu ada namanya recordnya di dalam sim coba di trawong di dalamnya itu ada chip sekarang chipnya itu sebesar 36 gigabyte eh sorry 36 kilobyte ada chipnya ya di dalam chip ini tidak dalam waktu lama akan saya keluarkan aplikasi kita pucurin dulu yang disini pernah lihat ini ya kita punya aplikasi untuk e-tone terima kasih